Jokowi dibuat sipit dan merah Sudah waktunya tempo rehat ke liang kubur Ditulis oleh Manuel Mawangkang di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Kita semua tahu bahwa tempo ini sering menggunakan karikatur Jokowi dengan framing sara Seperti mata sipit, kulit merah dan sebagainya Framing sara dari majalah Tempo Busuk ini sepertinya memang jelas-jelas mengindikasikan Bahwa ada para radikalis busuk yang memang benci kepada Jokowi Kita juga padahal tahu bahwa selama ini yang mainkan hoax Corona adalah Anies Baswedan dan Fahira Idris Mereka menyebutkan hoax bahwa ada ratusan orang di Jakarta yang berada dalam pengawasan dan pemantauan Corona Jauh-jauh hari sebelum informasi valid dari pemerintah RI lewat Menteri Kesehatannya Tentang pasien positif Corona Selama ini pemerintah pusat justru sudah memberikan informasi penting dan valid yang tidak perlu ditanya akurasinya Memang pasien positif Corona ini bertambah hari demi hari Dari 2 orang menjadi 4 orang dan yang terakhir saat ini sudah total 6 orang dalam perawatan terkait virus Corona Namanya saja media tidak pernah ada yang mutlak netral Tapi mengejar netralitas pun sepertinya Tempo ini tidak bisa Mereka memberikan framing busuk karena ada standarnya Lantas apa standarnya? Standarnya adalah kebencian Setidaknya media berita tidak boleh ada unsur kebencian Pesanan atau hal-hal yang bisa memengaruhi dan memperkuat penyimpangan terhadap netralitas Selama ini kita melihat Tempo sudah berkali-kali memframing busuk Jokowi Apalagi pasca perubahan undang-undang KPK yang membuat Tempo kehilangan sahabat dekatnya Si novel Corona Tempo mungkin harus ganti jenis media Menjadi media penghasut Bukan media berita Jangan sampai akal sehat kita hilang digerus oleh framing-framing Tempo yang menggunakan nama besarnya untuk mempermainkan pandangan publik Lantas apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita runut ulang apa yang menjadi fakta-fakta dan temuan terkait virus Corona ini Pertama, Corona datang dari kota Wuhan dengan jumlah pasien membeludak Media asing memberitakan bahwa ada virus yang muncul di negara China Yang memang sekarang ini sedang terjadi perang dingin ekonomi dengan Amerika Terkait ini saya tidak ingin berspekulasi bahwa Amerika yang merupakan sahabat baik dari Anies Menjadi dalang dan pembuat virus itu Tapi faktanya media Amerika paling meliput kejadian ini Kedua, Corona datang ke Indonesia pada awal Maret 2020 Dua bulan setelah virus merebak di nyaris seluruh dunia Indonesia mungkin merupakan negara akhir-akhir yang menyatakan virus Corona merebak di mana-mana Memang sih kita dibuat curiga dan menyaksikan mengenai metode bagaimana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Mengetahui virus Corona yang menjangkit di Indonesia Bahkan WHO meragukan mengenai ketiadaan penderita virus Corona Pada akhir bulan Januari sampai Februari awal Tapi hal ini rasanya hanya menjadi kritikan minor Yang pada akhirnya bisa diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah RI bukan? Lantas apakah Tempo menggunakan standar Amerika dalam melihat kejangkalan zero casualty Di negara berpenduduk padat 260 juta jiwa? Ketiga, Fahira dan Anies datang seperti pahlawan kepagian Menyatakan bahwa ada ratusan pasien yang dalam pengawasan virus Corona Padahal kita tahu di Jakarta sedang ada wabah yang juga jauh lebih mematikan karena ulah banjir Anies Yaitu DBD Nyamuk demam berdarah dilayani Anies dengan memberikan mereka tempat tinggal yang begitu banyak Banjir Jakarta Banjir berjilid-jilid ini sudah membunuh beberapa orang secara langsung Seperti tersetrum atau tenggelam Tapi banjir ini juga membawa dampak bagi bahkan bukan lagi ratusan Melainkan ribuan atau mungkin puluhan ribu korban yang dirawat di rumah sakit karena DBD Musim DBD mulai menjangkit banyak warga Jakarta Lantas apakah itu yang dimaksud Anies sebagai pengawasan virus Corona? Dari tiga fakta di atas kita melihat bagaimana Jokowi dan Terawan Dijadikan korban hoax dan korban framing busuk yang dilakukan oleh Tempo Sampai saat ini sepertinya Jokowi dan Terawan tidak ada membuat blunder apapun Semoga saja dengan fakta-fakta di atas ini kita bisa melihat bahwa memang ada kebencian yang sengaja dimunculkan oleh Tempo Untuk membusukkan nama Jokowi Dedam Tempo kepada Jokowi diduga karena informasi hot yang ia bisa dapatkan dari KPK ditutup dengan undang-undang baru ini Sudah waktunya Tempo kita rehatkan ke liang kubur Begitulah liang kubur Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton!